Saya punya anak, susah kan, anak, anak, korban. Dua bocah berusia 10 dan 5 tahun ditemukan tewas di gedung sekolah di Medan, Sumata Utara. Diduga keduanya dibunuh ayah tiri yang saat ini masih buruk. Sang ibulah yang pertama kali menemukan jasad kedua korban usai tidak bertemu dalam semalam. Kedua korban bocah laki-laki ini, yakni IF berusia 10 tahun dan RA berusia 5 tahun, ditemukan tewas mengenaskan di dua tempat berbeda. Kedua korban mengalami luka di bagian kepala dengan salah satu jasadnya ditutupi triplek bangunan. Sang ibu pun baru mengetahui lokasi keduanya usai sang suami yang merupakan ayah tiri memberitahukan keberadaan kedua korban melalui pesan di media sosial. Si anaknya ini si korban ini minta es krim sama ayahnya, ya minta es krim nggak dikasih, jadi si anaknya ini bilang gini, entah yang kecil, entah yang besar ngomong gini. Udah lah, pulang aja lah kita nanti bilang sama mama cari ayah baru. Di situ diantukkannya kepalanya, katanya di sini dia nge-chat.